Intro Apa kabar Kabupaten Tasikmalaya? Selamat siang yang sudah dininabobokan, dihegemoni oleh kenikmatan-kenikmatan dan kepentingan-kepentingan semata. Sahabat-sahabat, setelah kita kajian panjang-panjang, setelah kita analisis panjang-panjang, setelah kita paham bahwa geopoliti, Alhamdulillah, itu sudah melakukan hal-hal yang luar kewajaran. Itu sudah melakukan hal-hal yang luar batasan. Praktek-praktek monopoli sudah terjadi dari beberapa waktu kebelakangan. Praktek-praktek monopoli sudah terjadi dari beberapa tahun kebelakangan. Hal ini menjadi sebuah ismat. Anda kedatangan kami. Kami berharap di 2021 resolusi-resolusi dari masyarakat dan aspirasi-aspirasi yang tahan daerah itu merupakan catatan format rusia yang harus kalian dengar, yang harus kalian perafkan. Belum lagi, kita berbitar secara komprehensif yang ada di beberapa dinas Kabupaten Masih Malaya. Kita akan mengejar dan menutup keras bahwa hari ini, hari kami, kita ada di lembaga kajian agar. Melakukan unjuk rasa. Melakukan unjuk rasa. Melakukan unjuk fakta. Bagaimana yang telah diketahui dalam Undang-Undang No. 5 tahun 1999 mengenai yang mengacu terhadap larangan praktek monopoli. Dan adanya tahap penyelewenan yang mengacu terhadap rekorasi. Demikian, karena memang kita sudah ditambut oleh orang-orang di Lasbertania. Selamat datang di Lasbertania. Wahai ASN-ASN yang sudah ada di dalam. Yang sudah dihegemoni dan selalu dinibatkan oleh kenikmatan-kenikmatan. Yang selalu dihegemoni oleh kepentingan-kepentingan semasa. Hal ini menjadi sebuah distrust dari kami yang mewakili masyarakat menghadap dinas Bertania. Belum lagi kita berbicara bersoalan seluruh tahun yang sudah dilatuhkan. Salah satu instante yakni dinas Bertania. Ada beberapa penyelewenan, ada beberapa kasus yang kami temukan. Hal ini kami datang berujung masak, berujung fakta, dan berujung kata. Bahwa bentangan kami dan ilmu bagaikan jalan antara itu sebagai bentuk bisnis kelas terhadap kami terhadap dinas Bertania. Selamat datang sejaman-sejaman dengan Bertania dan selalu dinabomokkan bagi hegemoni oleh kepentingan-kepentingan semasa. Oleh keragutan-keragutan yang terciptanya pasal-pasal Separatisme. Nanggap salah satu itu bisa dibentukkan oleh mereka. Maaf dengan bertania, adendum kemarin itu persoalan lelang itu dilaksanakan 2-3 kali untuk melakukan satu kerjakan. Sampai di adendum, adendum, adendum. Ini ada apa? Karena persoalannya monopoli ini terjadi dari tahun ke tahun. Persoalan yang ini terjadi ke tahun ke tahun. Jadi posisinya bukan siapa pengusaha yang secara juktif dan secara aturan mengikuti persoalan lelang ini. Tapi siapa pengusaha yang mampu mengadakan atrop di bawah meja? Itu yang terjadi. Ini menjadi sebuah persoalan. Kalau kemarin diberikan teratakan bahwa ini hari berakhir di 2017. Itu ada bibit umjauar yang cukup membatasi. Ayo, ikut umjauar keingin jari-jari. Ini menjadi sebuah persoalan yang memang menjadi sebuah dasar kita kenapa kita runtuh nasi. Karena persoalannya, kaum petani, pengadaan mengumumkan yang lainnya itu hanya kecil dan menjadikannya. Dan menjadi kerana sama bu. Dengan sebanyak. Nah selanjutnya, file proyek orang ini menjadi sebuah selawatan yang sangat besar. Bahwa file proyek dari asumsi keuangan itu hanya boleh ataupun bisa dikita perhatikan di angka paling besar. Ini adalah satu perkataan bahwa pertanian ini sebenarnya ada apa? Ataupun berapa anggaran kabupaten nanti malaya khususnya di bidang pertanian pertiap tahunnya. Satu yang berkelitik oleh saya. Satu program yang terdiri oleh saya. Salah satunya yaitu kegiatan korang di bidang pertanian. Selawatan, sewilayah kabupaten, ataupun sewilayah provinsi Jawa Barat. Korang itu menjadi file proyek. Yang namanya file proyek itu otomatis akan diantara. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!